Melakukan penghasutan, menyemburkan ujaran kebencian, menebarkan berita bohong, itu berlangsung berulang-ulang dan bertanggung-tanggung. Di samping ini merupakan tindak pidana, ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat. Dapat merobek-robek kebinekaan kita. Negara ini dibangun dari kebinekaan. Ini saya justru menanyakan mengenai masalah penghasutan menghadap pemerintahan itu yang mana? Apakah hanya sekadar dimasukkan supaya bisa menahan atau memang ada bukti lain yang bisa mendukung bahwa Habib Rizik menghasut itu? Itu yang kami masih pertanyakan itu, masih menggali sebenarnya yang mana, seramah yang mana yang dianggap itu menghasut. Ini yang menarik pasal 160, kita harus menggali sisi malah sehingga dikatakan Habib Rizik itu menghasut. Untuk mengetahui Laskar pasukan khusus ya, saya kan itu nggak kesitu ya, nggak tahu ya. Kalau ini Laskar kan tentara. Ini bingung juga saya. Laskar ini tentara untuk perang juga, perang sama siapa? Ini lho, saya juga jadi bingung. Gitu lho. Kalau ini Laskar, ini kan perang. Juga nggak benar ini. Saya sebagai pimpinan Komisi 3, melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua. Jadi kalau udah Laskar-Laskaran, ini sama saja jaman kita Laskar pra-revolusi. Kakek saya juga Komendan Laskar. Untuk ini. Tapi tujuannya kemerdekaan. Nah, Laskar sekarang tujuannya apa? Memendirikan negara Islam. Itu melawan konstitusi. Kemana kah Rijik Sihab berada? Empat orang yang kabur tersebut. Apakah Bapak Ibu kenal? Dan pernah nggak komunikasi dengan keluarga atau memang Bapak Ibu kenal juga? Kita nggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh Laskar Jawa Rabatawipitung sudah merabat ke pertamburan. Kondisi Habibana, Habib Redik. Kondisinya beliau mau dijemput paksa. Mereka akan mengatakan sebuah macam cara ini. Ini mau dijemput paksa. Semua Jawa Rabatawipitung. Dari Korwil 1, Korwil 2, Korwil Barat, Timur, Latan, Bekasi, Banten, merabat semuanya. Kondisi Habibana, beliau ini kondisinya mau dijemput. Mereka dengan penerbangan paksaan. Ya, merabat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkait dengan pengaduan dan permohonan perlindungan terhadap Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Habib Rizik Syihab. Takut di penjara dan lain-lain tidak ada sama sekali. Perlakuan semena-mena. Ini kriminalisasi. Nah, Habib Rizik tidak takut. Nah, beliau kalau misalnya melepaskan diri dalam kriminalisasi seperti itu, ya berarti gak fair. Nah, beliau juga harus mencegah kezoliman. Nah, ini yang jadi permasalahan di sini. Jadi, kasus Habib Rizik ini bukan kasus hukum sama sekali. Ini adalah kasus politik. Karena Habib Rizik mampu bangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menegakkan keadilan. Habib Rizik itu takut dihukum dan takut lain. Oh, enggak juga. Tutup seluruh kasus-kasusnya Habib Rizik yang dibuat-buat oleh oknum-oknum rezim ini. Negara sadir dan negara gak boleh kalah. Ketika ada kelompok kecil mencoba-mencoba ganggu situasi kamtimas, menganggup merorok negara, maka kita hadir. Kelompok-kelompok yang mengacau gangguan sosial lain juga, kita siap. Status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Selanjutnya, menetapan tersangka Ahmad Sabri Lubes dan menetapan tersangka Idrus Ali Alwi Alatas juga sudah membuat surat pencekalan. Pencekalan terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Siapa yang membunuh orang beriman, maka balasannya adalah neraka jahat. Membunuh orang beriman memang balasannya neraka, tapi mengirim teroris ketemu 72 bidadari di sorga, itu adalah tugas aparat. Bravo aparat! Tumpas habis terorisme. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi. Kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ya betul, itu rekaman suara dan itu membuktikan, justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Abib Rizik dan pengawalnya. Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang. Bayi 2 orang. Ada perempuan-perempuan di situ. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu, itu teknik klasik menjadikan mereka benteng. Itu cucu beliau, cucu Abib Rizik, nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam setengah 1 malam, itu apa maksudnya? Enggak, karena besok pagi mau pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Wajah. Jam setengah 1 malam itu nggak masuk akal saya. Itu teknik untuk melindungi, untuk melindungi, yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam setengah 1 malam, gimana caranya melihat. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Saya bersama Pangdam Jaya, tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Yang disebutkan tadi MRS, segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak mau diajak revolusi ahlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekahkan Indonesia. Sudah tak ber, tak ber, tak ber. Siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana. Supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris. Teroris, terorisme bukan jihad. Ada satu general bicara televisi. Ditanya. Ditanya, apa sih kiri teroris? Apa dijawab? Ya kiri teroris itu yang menerapkan syariat israf. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah Hei dunia, Hei jin dan manusia saya yang adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, yang terhormat Gusdur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gusdur itu muta mata, juga muta hati. Gusdur menyatakan bahwa FVI harus bubar. Tapi Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, empat bulan kemudian bukan FVI yang bubar, tapi Gusdur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita lanjutkan. Jadi kalau jadi presiden saja nggak bisa bubarkan FVI, bagaimana sekarang mau bubarkan FVI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kalau menghina orang? Kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini, ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini, orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu. Bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan keremanisme. Tidak ada kriminalisasi ulama. Tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf. Menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun. Kita demo ke Pung Istana Presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir! Presiden bubuk! Udah menteri agamanya, saudara, sesat! Kurang ajar! Korinya! Dajau! Istananya! Menjadi istana iblis! Lalu saya ajak turun ke Pung Istana siap tidak? Siap tidak? Takbir! Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara! Video azan, cuma hayya ala sholat diganti hayya ala jihad. Jadi nanti yang jawab, Allahu Akbar, ataupun hayya ala jihad juga. Anda tunggu sekarang, Bang Ries. Hayya ala jihad! Hayya ala jihad! Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adan kok kayak gitu. Adan kok seruan untuk sholat diganti, seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu, selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat-meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat-meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Balihu juga sesegera mungkin turun denganmu. Tidak ada sedikitpun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pandam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi siap turunkan Jokodok? Siap turunkan Jokodok? Siap lanserkan Jokodok? Takbir! Siap turunkan Jokodok? Siap! Apa pantes kodok-mendok di istana? Siap keluarkan dari istana? Siap lanserkan? Takbir! Siap serbu istana? Siap serbu istana? Siap ambil alih kekuasaan? Takbir! Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah bunuh semua pendeta yang terlibat sudah Takbir! Berani bunuh pendeta-pendeta radikal berani habisi Kristen Radikal Takbir! Takbir! Berani Kepelanggaran itu ditindak sesegera mungkin dalam waktu kurang dari 24 jam Pemprov DKI menegakkan aturan artinya yang melanggar ya harus ditindak itulah yang kita lakukan kalau ada satu gambar gambar binatang terus ditulis Habib Rizik berarti itu menghina saya sebagai binatang walaupun itu gambar bukan gambar saya saudara itu penghinaan kepada Nabi boleh kita menghina Yesus mereka apa boleh kita menghina Tuhan mereka yang menghina Nabi menghina Islam menghina ulama proses betul kalau tidak diproses jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan suara Takbir! Takbir! Siap bela Nabi siap bela Nabi siap mati untuk Rasulullah Takbir! Kita dapat berizik Allah Ta'ala memanjangkan umur jadi mimpi InsyaAllah yang kedua Allah memanjangkan umur mengawati di korban jawab Alhamdulillah ada Lonte Hina Habib sampai Lonte ikut-ikutan ngomong iyeee Lonte Hina Habib digagak polisi dipangkap enggak digagai jangan-jangan minta jatah kali jadi pemimpin itu berpihak dulu ada keperpihakan dari keperpihakan dibuat mekanisme aturannya maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya dan bila itu sampai terjadi bila itu sampai terjadi maka pemprov DKI Jakarta gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini rakyat kecil yang gak patuh protokol kesehatan di dunia giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan ada yang dari luar gubernurnya malas soal kenapa takut padahal tegas itu yang dirindukan kami rakyat Indonesia gubernur goblok berpotensi besar untuk melarikan diri itu yang gak boleh kita lupa tuh untuk segera ditahan ditahan karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama ditambah berpotensi untuk melarikan diri Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai anak Tuhan dari mana? kalau Yesus anak Tuhan bidangnya siapa? aku menurut besok seluruh wilayah Indonesia anggap kekandangan padahal dia minum minoritas dia mulai tau pertama kapir kedua goblok kita Bible Kristen itu bohong saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi Bible Kristen itu palsu karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir karena di salib itu ada jin kapir hallelujah saya gak pernah mundur untuk kebenaran keadilan kejujuran dan perikemanusia gue gak pernah mundur dan gue gak pernah takut juga sama lu siapapun yang rasis gue akan hadapin gue bilang karena rasis itu dia berperi kemanusiaan karena saya ditanya dulu kan kamu nyeser gak statement kamu di pulau seribu sehingga mesti masuk penjara tidak pernah nyeser karena saya mengatakan kebenaran hai teman-teman saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro ini bukti transaksi saya saya untung 4.500 dolar US itu sekitar 68 juta rupiah semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro kalau saya bisa kalian juga bisa guys oke itu yang mau saya tunjukkan like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi maka kalian berhak dapat bonus kalian promo ini ada masa waktunya jadi jangan ketinggalan bukan cuma itu saja transaksi tidak dikenakan fee baik itu investasi saham trading forex komoditas bitcoin dan lainnya kalian bisa melakukan transaksi berapa kalipun atau unlimited trading dan tidak ada fee sama sekali jika transaksi di tempat lain sudah berlaku hafinya setelah nonton video ini ayo bergabung dengan eToro hari ini gratis dan tidak ada minimal deposit pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus kalian bisa menggunakan bonus 100.000 dolar di akun virtual untuk latihan bukan cuma itu kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau 200 dolar jika kalian deposit di bulan ini selamat menonton guys enjoy hai semua dengan saya Jonas Leong terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini saya secara personal sangat menghargai waktu kalian dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen saya baca komen kalian satu per satu saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian tanggapan kalian dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research dan ini semua gratis untuk kalian jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan tidak ada satu kelompok atau ormas yang menempatkan dirinya di atas negara apalagi ormas tersebut melakukan tindak pidana apa tindak pidananya melakukan head speech melakukan penghasutan menyemburkan ujaran kebencian menebarkan berita bohong itu berlangsung berulak-ulak dan bertanggung-tanggung di samping ini merupakan tindak pidana ini juga dapat merusak rasa nyaman masyarakat dapat merobek-robek kebenekaan kita karena menggunakan identitas sosial apakah suku atau agama tidak boleh negara ini dibangun dari kebenekaan nah ini yang jadi saya harus melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap modal yang seperti itu tidak ada gigi mundur maju terus ribuan naskar bukan hanya di Jakarta bukan dari Sabang sampai ke Merauke kami bukan penjahat bukan bajingan bukan bangsat bukan kriminal tapi kami datang ke sana untuk membela kemuliaan nabi kami untuk kami membela kecugian nabi kami karena kami tidak rela nabi kami dihina oleh siapapun Allah Allah jadi kita sudah biasa itu jangan jangan memancing-mancing daripada kemarahan kita jangan seenaknya bicara kalau Anda mau berjuang bersama kami ayo berjuang bersama kalau tidak mau bersama berjuang tolong doain kami yang berjuang kalau tidak mau doain tidak apa-apa tolong jaga mulut tutup mulut nonton saja kami perang dengan musuh kami sudah doakan agar santri-santri maka syariah harus menjadi santri-santri yang menjadi ulama-ulama besar untuk mengajukan perjuangan imam besar Nabi saya hanya klarifikasi ya karena begini tadi saya sudah terangkan bahwasannya ini rombongan imam untuk mengaji keluarga ya datang di perjalanan jam 10 itu untuk rombongan keluarga diiringin dua mobil laskar depan dua di belakang dan seperti itu ya mungkin sudah pada tahu jadi ini bukannya perang bukannya perang ya kalau perang semua bawa senjata pak ya gitu yang kedua tadi untuk mengetahui laskar pasukan khusus ya saya kan itu enggak ke situ ya enggak tahu ya enggak tahu apakah khusus mungkin khusus itu maksudnya khusus pada saat itu yang ditugaskan oleh imam gitu ya gitu pak dan masalah pistol ya sekarang begini pak logikanya pistol pistol kayaknya udah tahu harganya berapa pistol mungkin ya laskar ini pejuang-pejuang islam ini ini sukarela pak dengan hati nurani mau beli baju aja pakai nyicil maaf aja pak ya sekarang gimana bisa ada punya senjata seperti itu iya pak seperti itu terima kasih gini lho pak kalau ini laskar kan tentara jadi bingung juga saya laskar ini tentara untuk perang juga perang sama siapa ini lho saya juga jadi bingung gitu lho kalau ini laskar ini kan perang juga enggak benar ini saya sebagai pimpinan komisi tiga melihat hal-hal kayak gini jadi kayak negara ini dalam keadaan perang semua jadi kalau udah laskar laskar-laskaran ini sama saja zaman kita laskar pra-revolusi kaki saya juga komandan laskar untuk ini tapi tujuannya kemerdekaan nah laskar sekarang tujuannya apa memendirikan negara islam itu melawan konstitusi hal-hal kayak gini menurut saya harus hati-hati jangan sampai Indonesia yang sudah damai di tengah problemnya yang sangat banyak kok berantuk sama kita memang kita mau bubarkan negara ini kan tidak kita hati-hati sebagai anak bangsa jangan diantara kita kita kesannya mau perang-perangan kalau perang-perangan ya kita-kita juga yang jadi lucu agak keluar konteks saya karena ini bicara tentang berbangsa kita rusak yang udah kita bangun karena kepentingan-kepentingan politik kan lucu sudah saatnya kita calling down untuk menghadapi perseluan COVID yang kapan selesainya tidak jelas bangsa ini untuk bertahan itu sudah bagus saya koreksi tentang bahasa pembantaian yang tadi keluarga korban sampaikan karena sampai hari ini sampai detik ini polisi polisi belum menyampaikan secara lugas tentang kejadian di jalan tol bapak ibu perlu bersedih benar bila mana pun terjadi dengan keluarga saya demikian tapi karena ini adalah negara hukum maka kita ikuti proses hukum yang dilakukan oleh kepolisian bapak datang ke komisi tiga memberikan aspirasi luar biasa kami bangga tapi kami belum bisa memberikan keputusan apapun tapi kita akan memberikan keputusan setelah polisi memberikan lembaran transparansi apa yang telah dilakukan pada malam penembakan tersebut pertanyaan saya bapak ibu keluarga korban yang saya dengar ada 10 orang pendamping Muhammad Rizik Sihab yang katanya katanya yang 4 orang kabur katanya mengamankan Muhammad Rizik Sihab pertanyaan saya mungkin ini bisa dijawab oleh keluarga korban atau dari lawyer kemanakah Rizik Sihab berada itu pertama yang kedua 4 orang yang kabur tersebut apakah bapak ibu kenal dan pernah enggak komunikasi dengan keluarga atau memang bapak ibu kenal juga kita enggak mau negara ini porak-poranda pecah belah atas informasi yang belum tepat untuk disampaikan kita memahami kesedihan kepedihan yang bapak ibu berikan tapi minimal kita dalam konteks komisi 3 adalah menerima keluhan bapak ibu untuk mencari keadilan kami akan terima dengan sangat luas dan kita akan sampaikan itu nanti setelah polisi menyampaikan transparansi tentang kasus yang ada hari ini kami menunggu penjelasan detil dari ini semua ini 6 korban 4nya mana ada peristiwa mana saksi yang lain kenapa tidak berani bersaksi itu yang sebenarnya yang disampaikan Pak Roni saksi ini agar semuanya jadi jernih hari ini baru sebatas keterangan polisi keterangan dari pihak EBI agak susah bagi komisi 3 hari ini komisi 3 belum beristirahat apa-apa wah dia ngomong Habib musuh punya pestol kita gak punya kadang-kadang intelnya SD gak lulus sih bisa menegakkan hukum disana gak berani untuk menangkap para pelaku suruh suruh pakai BH sama besok anak Tuhan dari mana kalau Yesus anak Tuhan bidangnya siapa besok di seluruh milayak Indonesia kami pulangkan Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantai Presiden bubuk udah menteri agamanya saudara sesat kurang ajar korinya jacau istananya menjadi istana iblis hai teman-teman kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading jika belum membuka rekening di Toro gratis loh bahkan cuma butuh 5 menit saja cepat dan simple dan semua bisa dilakukan secara online sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex kita masih menggunakan cara yang kuno seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli lalu tinggal klik sesimpel itu sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya kita bisa transaksi semua trading ini di Toro di Toro merupakan one stop shopping sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker setiap kita melakukan transaksi jual beli biasanya kita dipotong fee oleh platform kita kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali mungkin tidak terasa coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali sudah berapa fee nya misalnya kalian membeli saham google dengan fee per transaksi 10 dolar jika kalian membeli saham google 10 kali maka fee transaksi sudah 100 dolar belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu itulah sebabnya saya memilih eToro karena tidak ada fee sama sekali saya ulangi di Toro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi dan yang kedua kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manager keuangan terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi bahkan investasi kita dipotong biaya dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita alhasil investasi kita bukan yang untung malah rugi bahkan yang lebih ekstrim kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade dimana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun lalu dengan fasilitas ini kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan di Toro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai dan di Toro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50% bulan ini saya profit 140% jika kalian ingin profit seperti saya kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade jadi ketika saya profit maka otomatis kalian akan mendapatkan profit mau beli saham google satu unitnya mahal di Toro kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit contohnya kita membeli saham google dengan hanya 50 dolar saja yaitu 0,02 unit di platform lain kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk saham google dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja kalian sudah bisa memiliki saham google menarik bukan? saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140% jadi berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini jadi apa yang kalian tunggu? mendingan kalian cobain sendiri aja deh tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan waka bonus jika tidak maka tidak akan mendapatkan bonus dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual anda untuk mengenal lebih jauh dan eToro atau bisa digunakan untuk kalian bukan cuma itu kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini makasih banyak buat kalian yang gak skip dan nonton video ini sampai habis saya secara personal sangat menghargai waktu kalian makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family anda mungkin teman atau family anda membutuhkan investasi ini oke guys sekian dulu dari saya jangan lupa follow instagram saya di adjohanesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya bagi kalian yang termotivasi nonton video ini ayo like video ini dan subscribe di channel ini dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video Hai teman-teman terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel youtube Jonas Leong ini adalah salah satu fitur dari youtube dimana kalian bisa support channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten lainnya apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong yang pertama kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua seperti ini kita mulai dari new member satu bulan, dua bulan, enam bulan, satu tahun, dan juga dua tahun jadi semakin lama kalian berangganan dengan membershipnya Jonas Leong maka badge anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi yang kedua kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa anda pakai seperti ini jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah dari segi tampilan nama yang di highlight dan juga logo di samping nama ketika anda komen dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership tidak masalah karena dengan anda menonton dan juga subscribe channel youtube Jonas Leong dengan cara like dan juga komen channel youtube Jonas Leong itu sudah cukup untuk men-support channel Jonas Leong ini adalah feature dimana kalian ingin men-support channel youtube Jonas Leong secara lebih lagi oke teman-teman terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel youtube Jonas Leong selamat menikmati